Beberapa atlet esports terkaya di Indonesia memiliki harta miliaran rupiah. Prestasi itu bisa terukir karena kapasitas mereka dalam kompetisi nasional dan internasional. Indonesia memiliki beberapa nama atlet game online yang tajir melintir. Dilansir inews.id berdasarkan data dari Esports Earnings, setidaknya ada 5 atlet esports Indonesia yang punya harta di atas rata-rata. Siapa saja mereka, berikut 5 atlet esports terkaya di Indonesia. 1. Kenny, Schaefer, Deo. Kenny Deo alias Schaefer merupakan pemain Dota 2 asal Indonesia yang namanya sedang naik daun. Pro player berusia 23 tahun disebut-sebut sebagai atlet esports terkaya di Indonesia saat ini. Schaefer juga terkenal karena dia bermain untuk tim esports Dota 2 asal Korea Selatan, yaitu T1. Harta kekayaannya dari kompetisi esports saat ini mencapai 362,48 dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,2 miliar rupiah dari total 38 turnamen yang dia mainkan. Bersama tim T1, Schaefer menorehkan prestasi yang cukup mentereng. Dia berhasil membawa T1 menempati posisi ketujuh di The International 10, TI 10, tahun 2021 lalu. Meski hanya tujuh besar, T1 berhasil membawa pulang hadiah sebesar 1 juta dolar AS atau setara 14 miliar rupiah. 2. Matthew, Wightemon, Philemon. Matthew Philemon atau Wightemon bisa disebut sebagai pemain baru di skema profesional Dota 2. Dia merupakan rekan satu tim Schaefer di tim T1. Dulunya, Wightemon memulai debut profesionalnya sebagai stand-in di tim Pandora Esports. Wightemon dan Schaefer menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil tampil di turnamen bergensi The International. Dia juga ikut berperan membawa timnya meraih posisi tujuh di TI 10. Berdasarkan data terkini, kekayaan yang diperoleh dari 26 turnamen yang dia jalani saat ini mencapai 4,4 miliar rupiah. 3. Made Bagus, Luksi, Prabaswara. Made Bagus, Prabaswara atau Luksi adalah salah satu penggawa andalan tim Bigetron Red Alliance, RA. Luksi masuk dalam daftar pemain esports dengan pendapatan terbanyak ketiga. Sepanjang tahun 2021, dia berhasil mengumpulkan 2,6 miliar rupiah dari total 19 turnamen yang ia jalani. Bersama BTRA, dia berhasil menjadi juara di ajang Ultimate Warrior Showdown dengan total hadiah sebesar 28.000 dolar AS pada tahun 2021. Luksi juga mengantongi titel individu yang cukup gemilang. Di ajang PMPL, SEA Championship Season 4, Finals, Luksi dinobatkan sebagai Grand Final MVP. 4. Muhammad Rizan, Albi. Rizan adalah pro player PUBG Mobile sekaligus rekan satu tim Luksi di Bigetron Ra. Dia adalah salah satu pemain kunci yang tak jarang membuat timnya meraih kemenangan. Rizan sukses mencatat beberapa prestasi individual, seperti MVP pada PUBG Mobile Global Championship Season 0, League pada Week 2 dan 3, serta Terminator di PMPL Spring Split 2020, Indonesia League. Penghasilannya yang tercatat di Esports Earning adalah 2,54 miliar rupiah dari 17 turnamen yang dijalaninya. 5. Hansel, BNT, Ferdinand. Hansel Ferdinand atau BNT dikenal sebagai salah satu pro player CS, Go terbaik di Indonesia. Dia diketahui telah menjadi atlet profesional esports sejak 2013 ketika membela tim NX. Namanya semakin dikenal setelah bergabung dengan tim asal China, TYLOO. Bersama tim tersebut, dia berhasil membawa pulang turnamen bergensi China Cup 1 serta meraih berbagai gelar juara yang lain. BNT pindah ke Gen, G Esports pada tahun 2020. Namun, dia keluar dari Gen, G untuk bergabung ke tim esports ternama asal Rusia, EXTR EME pada Januari tahun 2021. Kekayaan totalnya dari hasil kompetisi saat adalah 176 ribu dolar AS atau setara 2,53 miliar rupiah.